Sejak virus corona menginfeksi saudara-saudara kita di tanah air, banyak fenomena terjadi di masyarakat. Mulai dari gaya hidup yang lebih higienis, seperti sering mencuci tangan, menyemprotkan cairan desinfektan di pojok-pojok ruangan, dan menggunakan masker. Masyarakat juga mulai rajin mengonsumsi rempah-rempah yang dipercaya mengandung antioksidan dan membangun daya tahan tubuh. Akibatnya, harga rempah-rempah seperti jahe, jahe merah, dan temulawak melonjak di pasaran. Jahe merah, terus jahe biasa, temulawak. Kalau untuk jahe merah, sebelumnya berapa sekilohnya? Sebelumnya 45. Sekarang? Hampir 70. 70 ya. Kalau untuk temulawak? Temulawak sekarang 50. 60-an sekarang. Misalnya dari harga sebelumnya? Iya, yang benar. 10.000. 10.000 ya. Rempah-rempah yang biasanya jadi bumbu dapur atau dibikin menjadi jamu, kini dianggap sebagai obat penangkal virus corona. Dulu, banyak rumah punya semacam apotek hidup. Orang menanam tumbuhan yang bisa jadi jamu untuk sekedar menghangatkan atau meningkatkan daya tahan atau bahkan mengobati tubuh yang sakit. Nenek moyang kita sudah melakukan itu bahkan mungkin sejak ratusan tahun lalu. Sekarang, mungkin tak banyak lagi kita melihat apotek hidup. Orang banyak bergantung pada obat modern dari dokter yang tak mampu menangkis corona. Bukannya memalingkan wajah dari obat modern. Tapi jangan meremehkan rempah dan jamu tradisional yang berasal dari budaya kita. Orang boleh beralasan, obat modern telah melewati uji klinis. Tapi rempah dan jamu telah melewati zaman. Sekarang, ketika virus corona mewabah dan belum ada obat modern yang bisa menangkalnya, banyak orang mencari rempah dan jamu. Tak heran, teori supply and demand berlaku. Terima kasih. Terima kasih.